Intro Tim gabungan Polres Batubara melakukan penggerbekan kampung narkoba yang selama ini dinilai sudah sangat meresahkan warga. Dalam operasi bersinar yang dilaksanakan secara mendadak ini, petugas gabungan berhasil mengamankan sebanyak 15 orang bandar sekaligus pengguna narkoba, di mana dua diantaranya merupakan wanita. Polisi juga berhasil mengamankan bandar narkoba berinisial PAL yang masuk ke dalam daftar pencarian orang dalam kasus penganiayaan terhadap petugas polisian saat ditangkap pada tahun 2016 silam sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Menurut Kapolres Batubara KBP Ihwan Lubis, operasi kali ini berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Penggerbekan yang dipimpin oleh kabak ops dan kasat narkoba Polres Batubara ini juga mendapatkan tepuk tangan dari masyarakat sekitar yang sudah sangat menantikan hal ini. Yang bisa diamankan di lokasi mudang deras tadi ada 15 orang ya, dan di duga selatu pengedar ada 5 orang, dan pengguna 10 orang. Namun ini masih dalam proses pendidikan lebih lanjut, nanti soal kebukti nanti kita akan beritahu dalam hal ekspos nantinya. Dan barang bukti yang disita berupa 3 paket sabu, 4 bungkus gajah, 4 bong sabu, 2 timbangan elektrik, 3 kaca pirek yang terdapat sisa petakan sabu itu ya, petakan sabu, kemudian uang sebesar 275.000 rupiah, dan 5 buah handphone Samsung. Yang paling sukses kegiatan ini adalah tertangkapnya di PU. Paldu, yang ini Paldu ini sudah lama dicari, yang pernah melakukan penyaihannya terhadap anggota Tori ya. Kemudian, seberhamdulillah, tadi pagi secara mendadak, kita operasi mendadak, dengan gabungan personil 80 orang lebih, hasilnya cukup mengembanggakan dan masyarakat juga mencapkan terima kasih atas kegiatan yang operasi besar ini. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!